Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita nak mulakan kelas kita pada minggu ni Kita nak buat sedikit latihan, ulang kaji sekali dengan latihan Tadi pre-kelas pun kita dah buat sedikit ulang kaji Nak ada tanda-tanda untuk PML Untuk permulaan mungkinlah agak keliru sikit Untuk kita nak ingat dia punya tanda InsyaAllah kita selalu nanti sama-sama kita buat latihan Kita akan lebih memilih insyaAllah Dan kita tahu dalam Quran dia tak banyak pun nanti Dhamir yang kita akan jumpa Dhamir Huma kita akan jumpa yang untuk dua Tapi tak banyak Untuk dua sama ada Huma ataupun apa tu Antuma ada tapi dia tak banyak Yang biasa kita akan jumpa adalah Hum dan juga Antum Hum, Antum banyak kan Pun tak ada Ustaz pun Hunnah ada Hunnah ada Tapi tak banyak Tak banyak Hunnah semalam kita dah bekas Ayalah hari tak ada pun kita dah jumpa Yang inna arutnal amanah Kan Fa'abayna Ay yahmilnah 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 tu hunnah Hunnah Yahmilnah Macam mana nak mengaji Al-Quran ni Semalam ajarin you Tak apa Semalam kita tak tengok Saya tak sentuh pun Sebab kita tak Kita tak tengok domer ni Sebab dia Dia tak banyak Kita fokus benda lain semalam Jarang sangat kita jumpa Kita fokus Mula-mula apa yang biasa kita jumpa So dalam Al-Quran Ta Yah Maksudnya Maaf Antum dan juga Hum banyak Antum Hua Hum Paling banyak So Hua bermula dengan Kalau Fakim Mutarid Hua bermula dengan Yah Hum pun bermula dengan Yah Antum bermula dengan Ta Di depan Itu je yang ingatkan tu je Itu je Antum Ta Antum Ta Mula kat depan dia Antum Saya boleh ingatkan Sebab Tum tu ta Tum ta Nanti antar Semua ta So kita Kita boleh Cipta formula Kita sendiri Untuk mudah Kita nak Ingat InsyaAllah Baik kita nak lihat pada Surah An-Nahluk Surah yang ke-16 Pada muka surat 2 6-7 Muka surat 2 6-7 Baik kita nak ambil Semua domer Terutamanya domer Kalau isim Kalau isim saya kira Mudah kan Isim mudah kan Kita nak Agak mencabar sikit Agak mencabar sikit adalah domer So kita nak ambil Apa je domer yang kita jumpa Domer Maldi Maldi Dan juga Kaya mudah Sampai Yang kita dah ambil Wahum hiya Anta Antum So ada Ada li Antum Baik Itu mula Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atta amrullahi Fala Tasta'jiluh Amrullah Tasta'jiluh Potongan awal ini Tasta'jiluh Ada yang kita perasan Atta Kalau kita lihat Belum lagi bentuk begini yang kita ambil Amru Kita dah ambil belum Amru Belum Belum lagi Allah Mudah Isim Fala Dan juga Kita belum ambil Kita jumpa Tasta'jiluh Tasta'jiluh Baik Lihat Pertama sekali jumpa perkataan Kita nak buat apa Potong Kita nak potong dulu apa yang Kita boleh Potong Tasta'jiluh Kita potong Hu yang berada di Yang depan Kita ada Tasta'jiluh Dan juga Hu Baik Hu kita tahu dia adalah Domer Domer Dia Masanya dia adalah Isim Isim Kan Ketua kiri bawah dia Dia adalah isim Domer Dan Hu Domer ni apa Huah Huah Adalah Huah Untuk orang Masjiluh Baik Perkataan Tasta'jiluh Kita nampak ada Ta kat depan Kita nampak ada Wow juga di belakang Tapi kita tak jumpa Nun dia tak jumpa Nun dia tak ada Nun dia tak ada Baik Jadi nak buat apa Bila jumpa perkataan Yang separa Kita kenal ni Tinggalkan Kita tinggalkan Kita nak pening-pening Kita belum Kita tak payah Pening-pening Kita belum ambil Baik Subhanahu Wa Ta'ala Amal Subhanahu Ini Ini Yes Subhanahu Hu Hu tu Domer Subhanahu Kita ada Hu Di sini yang boleh kita potong Domer Domer yang kita nak Domer yang berada di hujung perkataan pun Kita nak cuba biasakan Sebab dia banyak dalam Quran Dan kadang-kadang dia Dia mengelirukan Kadang-kadang dia pun mengelirukan Maka kita Domer kita nak Beri perkataan Baik Maka kita ada Subhanah Dan juga Hu Subhanah Kalau lihat pada bentuknya Kita Kita tak ambil lagi lah Tapi kalau kita tahu Subhanallah itu adalah Satu bentuk zikir Dan dia adalah Bentuk nisim Boleh Kalau tak Tak apa Sebab tak ada lagi Tanda Makna dia apa isim Hu Sama macam tadi Dia adalah isim Dom Untuk Kuah Baik Wata'ala Bentuk juga ini Kita belum ambil lagi Amma 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 bentuknya Pun kita belum Ambil lagi Yusyurikuna Ada Yusyurikuna Yusyurikuna Ada Ini ada Kita perhati Apa tanda yang kita jumpa Pada perkataan ni Ya Di awal perkataan Maka di atas Maka dia adalah FN Mudarik FN Mudarik FN Mudarik HUM Merhum HUM Sampai sini dulu Baik Yusyurikuna Ya tu ada Bermula ni Nampak ajar Ada Terus bagi perhatian Jadi bila ada tanda kat depan Kita tahu tanda satu lagi yang nak kena tengok adalah tanda di Di depan Di belakang Di belakang Di depan Jadi kita ada Di awal perkataan Dan di hujung kita ada baris Baris Di depan Ok Ini Mudarik 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 Kita dapat tahu dia sampai FN Mudarik Dah Bagus dah Kalau ustaz tak highlight Dia tak nampak Boleh je Satu perkataan tu tanya je Al-Mala'iqah Apa dia Yang ni okey lah Isim Isim lah senang nampak Ustaz Nampak Ok Birruhi Ni pun isim Bar Bar Kasam Kurut kasam Kita potong Ini adalah isim Kita ada alif lam Bar Bar Baris bawah Kita ada baris bawah juga Wah banyak betul Tak ada tu semua pun Kita boleh tahu dia isim Boleh tahu Ada alif pula Ada baris bawah Dia ruh Daripada maklum Nama dia Nama dia pun ruh Maksudnya Min Amrihi Min Tak ada Amri Min Amrihi Amri 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 Min adalah Isim lah Isim Maka Amri Dia adalah isim Isim Sebab dia datang Turujar Lepas haraf Baris Bawah Dan baris bawah Ini adalah isim Tomil Tomil Ala Ala Apa isim Isim Huruf Huruf Jar Huruf Jar Ala dia adalah huruf Jar 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 Tak payah Ustaz tak payah sebut isim Kalau cakap huruf jar je Tak Okey baik Isim pun dia haraf jar Jar dia adalah huruf 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 Dia bukan isim Dia huruf jar Dia sendiri adalah huruf jar Tapi dia adalah Tanda Untuk isim Tanda Dia adalah tanda Untuk isim Maksudnya apa Maksudnya perkataan yang datang Selepas huruf jar Selepas huruf jar Adalah isim Isim Okey Maksudnya huruf jar Dia adalah tanda Untuk isim Dia sendiri bukan isim Dia adalah huruf Tapi dia adalah tanda Untuk isim So maknanya huruf jar Adalah tanda Selepas tu Selepas tu huruf isim Betul Betul Secara umumnya Secara umumnya Begitu Didahului Dengan huruf jar Didahului Sebab tu dalam Dalam Kita punya tanda Kita letakkan Didahului Tandanya apa Didahului Huruf jar Maksudnya bukan huruf jar tu Yang isim Dia didahului Maksudnya setelah Huruf jar itu adalah isim Kita sebut pun Didahului huruf jar Maksudnya ala adalah huruf jar Maka yang selepas itu Dia adalah Man isim Secara umumnya Dia adalah isim Selepas huruf jar Baik Iyasha'u Macam ni Ustaz Alam Man Oh man Man bukan huruf jar Ustaz Man bukan huruf jar Huruf jar adalah min Oh min Min Alam Man bukan Min Min adalah huruf jar Man Dia adalah isim Isim Beza hanya pada bari je Man dan juga Man Ada makna Ustaz Mana Siapa Siapa yang Siapa yang Isim Dia boleh jadi makna Sesiapa Dia boleh jadi makna Siapakah Dia boleh jadi makna Orang yang Tengok dia punya Bentuk ayat Bentuk ayat Conteks 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 Tapi Secara umumnya Dia adalah isim 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 istifham Dia boleh jadi isim mausul Dan dia boleh jadi isim syarat Tiga dia boleh Tapi semuanya isim Dengan bimbang Depan dia semua isim Kita tak Belakang tu Biar dulu Depan tu Kena kuasai Baik Ini kemungkinan Baris depan Ya kat depan dapat ada Kat belakang pun ada tanda Maka dia adalah Tahu untuk huwa Alhamdulillah Tak tahu Cukup cantik Torek tua Baik Min Ini barulah Ini haraf jar Adalah Uruf jar Lepas tu Isim Ibadihi Baik Ibadihi isim ke Ataupun ada yang boleh potong Isim Isim Potong 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 Tu boleh Maka hi lain Ibadihi adalah Ibadihi bahan lain Alhamdulillah Ibadihi dia adalah Isim Isim Bagaimana tahu Ibadihi dia juga berbaris Bawah D I Dia adalah Isim Isim Domil An An Pas dulu Belum An Ziru Belum juga Kita ambil Bentuk Belum lagi An 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 Belum ambil Tapi Bila kita potong Bila kita dapat tahu Kita dah tahu Dia adalah Domer 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 Lah kita boleh ambil Hilah 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 isim Hilah isim Tuhan Allah Siapa yang tahu melalui makna Dia boleh lah tahu Hilah adalah Tuhan Maksud Tuhan isim lah Tapi kalau lihat tanda Tak ada lagi tanda Tak ada Kekatan Baik Hilah Hilah Kecuali Belum Ambil Hilah dia berbeza dengan Hilah Dia lain Hilah berbeza Hilah Baik Ana Ana Tuan 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 Domer 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 Masuk ke mana Fe'el ke Isim ke Isim Isim Domer Isim Ini adalah isim Domer Baik Fat Taku Ni Fat Taku Ni Potong Fa Boleh potong Baik kita potong Fa Taku ni Taku ni Kita nampak ada Waunun Dia boleh Bari bawah Depan dia pula So boleh ambil ke tak Boleh ambil Kita hold dulu Bentuk ni Sebab apa Yang kita dah belajar Waunun juga Baris atas Baris atas Tapi ni dia berbaris bawah So kita hold dulu Fa tu ada apa-apa Fa Fa tu maka Fa ni dia lebih kurang Macam wa Makna wa tu Dan Maka Dan juga So tak masuk Kategori apa-apalah Bukan isim Oh Fa tu sendiri Fa dia adalah Huruf Haraf Kategori Adalah Harf So kita tak belajar lagi Kita Biar dulu Okay Kalau nak ambil Dia adalah harf lah Dan Fa dan juga Yes Anziru tu Bukannya Home Anziru 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 tu Anziru tu Bukan Home Mati Okay Baik 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 Anziru Kalau kita lihat Kita ada Wow Alif Di belakang kan Adalah Tanda Untuk FN 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 Terjemahan Untuk Anziru Apakah Terjemahan Untuk Anziru Berilah Peringatan Peringatan Kamu Berilah Peringatan Olemu Kamu Memberi Peringatan Kamu Memberi Peringatan Zero On Zero Anziru Anziru Berilah Peringatan Ikut Tanda Ingatkan Tanda Betul Ini adalah Tanda Untuk FN Betul Cuma Di sini Di sini Dia bukan FN FN Amar 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 Ini Antara perkara Yang akan kita Jumpa Nanti Bila kita Baca Mekor depan Kenapa Kerana Tanda Amar Tanda Dia Sama Macam FN So Itu Yang Kita Sebutkan Awal Tadi Kita Nak Tetapkan Satu Formula Yang khusus Semua 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 Boleh Pakai Dalam Bahasa Arab Susah Sebab Mesti Akan Ada Pengecualian Untuk Tanda Betul Untuk Tanda Betul Itu adalah Tanda Untuk FN FN Bukan Telah Cuma Pada Perkataan Ini Bukanlah Dia adalah Tanda Untuk FN Amar Amar Perintah Teguran Suruhan Suruhan Dalam terjemahan Ada perkataan Lah Suruhan Lain Ada perkataan Lah Baik Ayat ketiga Peringatan Kalaqas Samawati Pakatan Kalaqa 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 Berbaris Awal dan akhir Berbaris atas Awal dan akhir Berbaris atas Perkataan Tiga huruf Huruf awal dan akhir Berbaris atas Dan huruf tengah Berbaris Dia bukan Sukuh Maka ini adalah FN Maji Huah Tahu sebab situ Cantik Kita tahu dia huah Extra maklumat Yang kita dapat Assamawati Tanda yang paling mudah Sekali Alif 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 Baris 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 Ardha Wal Ardha Kita potong Kita potong So tinggal Al-Ardha Al-Habdha Adalah Isim Baris Baris B ini apa Asam Huruf Kasam Ataupun Huruf 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 Jar Huruf Huruf Jar Al-Hakir Dia adalah isim Baik Demi Demi Kalau Demi Dia adalah Sumpah So dalam terjemahannya adalah Demi Demi Tengok makna Tengok makna dia Huruf Jar Terjemahannya adalah Adalah Dengan Dengan Penggunaannya juga adalah berbezalah Huruf Sumpah selalunya dia berada pada Permulaan ayat Dan lebih Kerap Dia disebut pada Permulaan surah Dia berada pada Permulaan ayat Dan Kebanyakannya pada Permulaan surah Baik Tapi Kalau dia huruf Jar Ataupun Dia adalah huruf Kasam Kedua-duanya adalah Tanda untuk Isim Selepas itu Adalah Isim Dan B ini juga Dia adalah haraf Sama ada Huruf Jar Ataupun Huruf Sumpah Kedua-duanya adalah huruf Kan Kita B ni apa B ni huruf Betul dah lah Dah separuh dah betul Kan Cuma Jar ataupun Kosam sahaja Yang Tapi huruf Betul Kita tak Salah Baik Terima kasih Saya nak Care off sikit, menyempang sikit Tak dapur kisah saya ni Dalam Quran kita selalu nampak Asamawaj Jama' Tapi kebanyakan Al-Auth singular Apa dia punya sebalik tu Kebanyakan Al-Auth Bumi satu Apa dia sebalik Silakan Siapa nak buat tu, soalan maut Asamawaj Soalan dia Kenapa bumi satu Langit-langit, kenapa dalam Quran Kalau jumpa kataan langit Selalunya Allah letak dalam bentuk plural Langit-langit Dalam bentuk singgila Kenapa Mana tahu Ustaz itu singgila Makna Asamawaj ni dia ada tanda dia lah Dia ada tanda dia Yang kita boleh tahu dia adalah Tapi di ayat ni dia letak satu je Dia singgila je dia letak kan Yang ini Langit dia sebut Asamawaj Asamawaj adalah langit-langit Kalau langit dia adalah Asamak 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 Dia adalah Orang ni Tafsir ni terjemah Langit dia sebut Sebab tu lah Sebab banyak sangat Asamawaj So dia letak lah perkataan Langit-langit Sebab apa terjemahan dia nak bagi makna Dia Bukan nak bagi apa Kefahaman tambahan Kita Perlu kepada Setiap terjemahan yang tepat Sebab apa Sebab kita nak tadabu So Setiap makna tu Kalau kita tak tahu jawapan pun Paling tidak dia buat kita Bertanya Ataupun terfikir Kenapa yang ni Langit-langit Yang ni bumi je Ataupun Ini Nada Nada Haji Ayah lah ni Ataupun Kita baca Ayat yang lain Allah sebut Guna Asamak Langit je Kenapa Allah tak guna Langit-langit So Untuk orang yang Dia mula nak Menghargai perkataan Yang Allah guna dalam Quran Ini penting Terjemahan tu penting lah Untuk tepat kan Kalau tak Biasa je lah Langit-langit ke Langit ke Sukati lah Terjemahan tu Nak letak apa pun kan Kita pun tak tengok Janji kita Baca kan Jadi sebab Kita mula nak menghargai So penting sebenarnya kan Terjemahan yang Yang tepat kan Paling tidak dia nak Nak bagi Maksudah Ustaz Asamawat tu Is langit-langit Asama is langit je Asama is langit Yes Ustaz Rasanya sebab Dia menciptakan Planet-planet Di antara Kebanyakan planet tu Hanya ada satu Saja bumi Dia sebut bumi kot Tapi benda semua Planet-planet ni Dia naungi oleh Semua langit-langit tu kan Betul lah Kita jah je Boleh Boleh Itu dia sebut Dia menciptakan Langit-langit dan bumi Kalau dia sebut Nak bumi-bumi kan Dah masuklah Zuhal Platon Itu Bawah-bawah bumi Bawah-bawah bumi Takkan bumi Takkan bumi Takkan bumi Takkan bumi It's all the planet lah Cantik Tanya Ustaz lah Tanya lah Ustaz Boleh lah Boleh ni perkongsian kita Apa yang kita rasa kan Nak cepat Dapat answer Sudah tentunya Banyak pendapat ulamak Ataupun Perbincangan mereka Mengenai perkataan Langit-langit Dan juga Dan juga bumi Kan Saya tak dapat Nak bawakan Secara keseluruhan Perbincangan tersebut Kan Tapi selalunya Bila Allah sebut Mengenai langit Dan Allah akan bawakan Dalam bentuk yang jama' Kerana Langit itu Pertamanya Kita boleh lihat Dan kita boleh teroka dia Berbeza dengan Bumi Kan Bumi kita cuma tahu ada Orang kata ada Tujuh lapis Tapi Mudah tak nak teroka Bumi tu Dalam kedalaman bumi Selain daripada orang korek Untuk ambil minyak Kan Susah Berbeza dengan Langit yang orang boleh Orang boleh teroka Baik Allah letakkan Langit itu dalam bentuk jama' Kita pun Belum sampai lagi Langit ketujuh Yang kita boleh teroka Betul tak Tak sampai pun Kan Mungkin sampai langit Kita yang pertama Yang pertama je Tapi kenapa Allah sebutkan Kerana Nanti Apa tu Nak menunjukkan Di bumi ini Dengan segala kemewahan Yang manusia rasakan Manusia rasa Seolah-olah Raja di bumi Dah cukup hebat dah Kan Tapi rupanya Bila dia tengok di langit Dia pergi ke langit Rupanya langit lagi besar Daripada Daripada bumi Maksudnya kalau ada Orang kaya di langit Maksudnya sudah tentu Dia lebih kaya Daripada orang yang kaya di bumi Sebab Dia lebih luas Daripada Daripada bumi Dan kalau ada Raja Yang di langit Sudah tentu Raja itu lebih hebat Daripada raja yang di bumi Sebab Bumi kecil Lebih kecil jauh Daripada Daripada Langit Maka Kalau satu langit pun Manusia yang Yang dah Yang dah teroka Dia boleh rasakan Betapa besarnya Ruang angkasa itu Maka tujuh Petala langit Lagilah Tak boleh nak bayang Berapa besar Apa itu Kerajaan Ataupun Pemilikan yang dimiliki Oleh Allah Dan manusia Boleh melihat Pada bumi Mengenai penciptaan Makhluk-makluk yang ada di bumi Keindahan yang ada di bumi Kan kita lihat Macam-macam makhluk yang ada di bumi Allah bawakan Itu di bumi satu As-Samawat ada tujuh Bayangkan berapa banyak makhluk lagi Yang ada di tujuh Lapisan langit itu Yang kau tak tahu Kalau satu di bumi itu pun Kau dah rasa Hebat Benuh Macam-macam Ada seronok dah Dapat duduk Sunrise dan sunset Di tepi pantai Dengan lauk yang biru Kita dah rasa cukup seronok dah Cantik dah bumi ni Bayangkan Apa yang ada di langit Dan tujuh lapis lagi Apakah makhluk yang ada Dan bagaimana pula Kecantikan yang berada di langit Yang kita pun tak tahulah Dapat tengok ke tak Lapisan langit-langit yang lain itu Baik Dan Lapisan Allah sebutkan langit-langit Kerana Bayangan mengenai syurga Bayangan mengenai syurga Adalah seluas langit dan juga Dan juga bumi 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 Kita dah rasa luas Kan Tapi bila sebut langit-langit Kita lagi Memang Kita tak boleh nak ukur Berapa keluasan Kan Jadi Allah nak beritahu Nanti betapa besarnya Ganjaran Orang-orang yang Mengabdikan diri dia Kepada Allah Kalau Allah bagi dia Bumi saja pun Dah cukup Nemat Betul tak Kalau Allah bagi kita Allah bagi kita Negeri Selangor Negeri Sembilan Melaka dan juga Johor Sorang Sorang dapat Satu Nemat tak Cukup Nemat dah Dapat selangor Sampai ke Johor Kita punya Nemat besar Tak terkira Dapat wilayah satu pun cukup Dapat wilayah satu pun Dah cukup Dapat putera jaya pun Dah cukup Nemat Dapat putera jaya pun Dah cukup Nemat Kalau lah Kalau kita dapat Bumi ataupun separuh Daripada bumi pun Kita dah rasa Itulah Nemat yang Tak terkira dah Tak terungkap Betapa besar Banyaknya Nemat Bayangkan kalau dapat Langit yang Tujuh lapis Yang berada ni Di atas Apalah sangat Apalah sangat Kesusahan Yang kita hadapi Ketika di dunia ini Dibandingkan dengan Ganjaran yang nanti Yang Allah nak Nak berikan Allah wa'alam Allah ta'ala Lagi satu Ustaz Adakah kena Mana dengan Dia nak bagitahu Yang Israq Meraj Israq Meraj Nak sebutlah Sebab kan Nabi naik Banyak Langit ke Beberapa Pintu ke Beberapa Pintu ke Beberapa Jadi dia Selalu dah sebut Langit-langit Betul Betul Banyaklah perkara Kalau kita cerita Tentang di Langit-langit Itu banyak Kalau kita Perceritaan mengenai Ruh Pengembaraan Ruh lepas Mati Dia akan melalui juga Pintu langit Semua tujuh Sampai ke Allah Azzawajalla Takkan lalu Dan bayangkan Kalau kata Ruh itu Ruh yang Baik Maka Sepanjang laluannya Di tujuh Langit itu Akan dipuji Dengan segala Makhluk yang ada Di langit Bumi Berapa ramai orang Yang duduk di Bumi sekarang ni Berapa 1 billion Ada Kita ambillah 10 billion Yang duduk di Bumi Sekarang Di langit pertama Kita rasa Berapa banyak Makhluk yang ada Langit kedua Tiga Campur sampai tujuh Berapa banyak Makhluk yang ada Malaikat yang ada Kita rasa Lebih banyak ke Lebih sikit Daripada bumi Lebih banyak Lebih banyak Sudah tentu Jauh lebih banyak Kalau kata Satu langit Ada 10 billion Juga Katakanlah Kali dengan tujuh Ada 70 billion So roh yang baik itu 70 malaikat Akan Memuji dia Sampai kepada Allah Tapi bayangkan Kalau satu roh itu Ruh yang tak baik 70 billion Malaikat minimum Akan mencaci dia Akan mencerca dia Sampailah ke Langit yang Ke langit yang Tujuh Tujuh Maka Maka satu Langit-langit Banyak perkara Yang boleh Diperhatikan Pada Perkataan Langit-langit Yang Allah Letakkan banyak Dan Allah letakkan Bumi Kan antarin juga Boleh ambil Al-Arb Satu As-sama Wad Itu Banyak Dan secara umumnya Dalam Quran Allah kata Dia berada di Di langit Maksudnya Manusia berada di mana Manusia berada di bumi Dan Allah berada di Allah berada di langit Apa yang manusia ada tu Sikit je Apa yang berada di sisi Allah Adalah jauh lebih Jauh lebih besar Dan jauh lebih Dan dia kata Perintah Dia perintahnya Turun dari langit Ke bumi Dan akan naik semula Mengikut kadar Kiraan tu Nami qadarul Al-Fashantin Ya Masya Allah Semua Minma ta'udun Minma ta'udun Insya Allah Nanti kita akan kongsikan lagi Insya Allah Mengenai langit-langit Dan juga langit Bukan Bukan ni sahaja Perkataan As-sama wat Dalam Quran Dia ada tulisan yang Macam ni As-sama wat Dan Memang Banyak Dia ada As-sama wat As-sama wat Dan dia ada As-sama Kenal perasan tak? As-sama wat Apa beza dia? As-sama wat Dalam Quran Perasan tak? Berapa kali katam? Sama Banyak kali ya Ada tu perasan tak? Maybe ada tu Maybe Dalam Quran ada dua jenis As-sama wat Ada dua bentuk Pertama alif kecik Dan kedua alif besar Itu pun ada kajian yang Ulamah buat Kenapa ada ayat yang Alif kecik Kenapa ada ayat yang Alif Besar Alakulihal Kita tahu semua ni Paling tidak kita tahu Ada Perkara yang begini Kita timbul soalan Sebab apa? Sebab kita mula nak Belajar Alhamdulillah Allah bukakan kita kan Allah buka mata kita Untuk tahu perkara-perkara begini Menambahkan lagi Kita punya rasa Bila baca tu Memang Ini bukan perkataan manusia Kataan yang istimewa Daripada Allah Azawajal Alini Haji Ayah Senyap Kemute Termute Dia tak Saya pun tak tahu Dekat skrin saya Tak nampak Haji Ayah Dia senyap Baik Ayat Ayat yang keempat Ayat yang keempat Baik Khalakal Insana Berkaitan Khalakal 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 Mandi Tandanya Tiga huruf Berkataan Awal dan akhir Barik atas Huruf tengah Tengah Bukan sukun Bukan sukun Penting tak untuk ingat Poin yang ni Huruf tengah bukan sukun Penting Penting Kenapa penting Nanti Saya tahu Dia yang beritakan Nanti kita akan belajar Nanti saya akan kongsikan Maaf saya tak kongsikan lagi Nanti Akan kita akan jumpa nanti Dalam Quran Perkataan yang sama macam ni Dia tiga huruf Contoh Perkataan Khalakal Awal dan akhirnya Barik atas Cuma huruf tengah tu Disukun Khalakal 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 Kita ada Tanwin Khalakal Kita akan jumpa Khalakal Kita akan jumpa Kita akan jumpa Perkataan yang bentuknya Macam ni Mauta Perkataan Tiga huruf Huruf awal Dan akhir Barik atas Cuma huruf tengah tu Adalah Sukun Adalah Sukun So bentuk begini Nanti kita akan Kita akan jumpa Dia ada Ada perbezaan Maka kita nak ingat Huruf tengah ni Sukun ataupun berbaris Sangat penting Kalau dia ada baris Maka dia adalah FN Madi 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 Kalau sukun tu apa ustad? Kalau sukun Dia adalah Isim 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 Jauh tak isim dan juga FN? Jauh Jauh Kan Jauh Khalakal Jauh Khalakal Ia menciptakan Khalakal Penciptaan Jauh beza Sebab Khalakal Ia telah menciptakan Berkait dengan masa Khalakal Penciptaan Tak berkait Dengan Dengan masa Bezanya pada apa? Ada Sukun Sukun sahaja Ada masa So hari tu Pasal cerita Anjing tu Kita ada Khalakal Dan kita ada Itu yang Pasal cerita Surah Kapi Ustaz Adakah sebab Mauta tu Sebab Meme tu Fathah Dia barang atas Jadi dia kena sukun Tak Kalau Mauta tu Mungkin lah Kalau kita Tengok Tapi Macam Kholkog Dia ada juga Nanti Perkataan dia Tadi kita ada Jumpa atas tu Perkataan Amru Amru Perkataan Amru 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 Dia tiga huruf Tapi kalau kita tengok Perkataan tiga huruf Huruf tengah tu Ada sukun Maka dia adalah Dia adalah isim So Amru Senang Bila ditukar jadi Amri Sama Satu Dua Tiga Huruf tengah Sukun Macam tu Amru Perkataan tiga huruf juga Nanti kita akan Tapi yang ni bukan isim Amru Isim Amru tu Dia adalah isim Oh bertanda Baik Nut Fatin Sudah Ayat keempat Min Nut Fatin Isim Pantas Sebab apa Kita nampak Kita belum lagi Kita biar dulu Hua Amin Dia adalah isim Amin Khasimun Isim Isim Amin Isim Amin Amin di akhir Di akhir Amin Ini semua Mudah Mudah insyaAllah Wal an'ama Potong buah Perkataan Al an'ama Isim Isim Kaniflam Khalaqa Khalaqaha Potong Ha 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 Potong Ha dulu Itu yang Sunuk Dengar Potong Ha dulu Kita ada Khalaqah Kita ada Ha Penting tak potong Ya Penting Khalaqah Madi Dia adalah Ha Ha Domil Domil Kalau kita tak potong Kita mungkin akan kata Khalaqah Apakah Fial Madi Jadi betul ke Salah Salah Separuh je betul Sebab Khalaqah Jeng Fial Madi Ha Tu Bukan Fial Madi Baik Tak Kulunah Tak Kulunah Nampak depan ada tak Tengok belakang pulak Ada Maka dia adalah 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 Baik Kita buat lagi latihan kita InsyaAllah Kena Ayat Ayat Ketujuh Baik perkataan Tahmilu So Wow Kita Ada Perkataan Kita ada Perkataan Dan kita ada Berapa Dari Jepang Dari Perkataan Fial Mudarik Dia adalah Fial Mudarik Kenapa dia adalah Fial Mudarik Di awal Perkataan Dia ada Tanda depan Dan juga Depan belakang Baik Taku No Taku No No Kita ada Kita ada Ta Awak perkataan Kita ada Wow Kita missing Apa Tanda Nun 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 Kita wol Duduk Untuk Perkataan Nun Wayah Luku Ayat Kelapan Wayah Luku Mala Ta'lamun Perkataan Wayah Luku Oh Ya 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 Dia orang perkataan Wah Nun Di akhir perkataan Duk Akhir Akhir depan Akhir depan Akhir depan Akhir depan Akhir Adalah Fa'al Mudhorek Tanda ada dua Depan belakang Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kira mudah Refresh Sikit lah Tengok Litar Kabuh Ha tu Litar Kabuh Ok Cuba tengok Ayat keelapan Litar Kabuh Ha Boleh potong Li Boleh Potong Li Boleh potong Boleh Potong lagi Ha So Tarkabuh Kita ada Ta Kita ada Wow Tapi kita Tak ada Nun So Untuk Sekarang ini Kita buat apa Tinggalkan Dulu Bentuk Perkataannya Yang pergi Kita dah pelajar Hiya Kan Ustaz Ha 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 ni betul lah Sebab ada Wow Wow ni Kita ada Kita ada Kita ada Wow tapi tak ada Nun Di belakang Ya Ok Kita miss Baik Hari ni kita nak masuk Domer yang seterusnya InsyaAllah Domer ni Walaupun hanya tinggal 8 minit je Masa kita Takpe Sebab apa Sebab Domer ini Dia ada Tapi tak banyak Sangat dalam Quran Cuma saya kenalkan Sebab kita dah kenal Dia punya Fi'al Mardi Fi'al Mardi Untuk Domer ini adalah Domer ni adalah Anti Baik Anti Untuk Fi'al Mardi Itu Adalah dalam Quran Banyak juga Tapi untuk Mudarak Dia Setakat Yang saya Baca Tidak ada Dalam Dalam Quran Mudarak Untuk Mudarak Anti Tak ada Tapi kita Ambil je lah Tandanya Sebab apa Mardi ni kita dah Ambil Jadi Anti yang Mudarak pun Kita ambillah Tapi kiranya Kalau kata Ni tak berapa Ni ingat Takpe Tidak ada Masalah Tapi ni Benda tahu Nak sembang-sembang Dengan kawan Inilah gunanya Domer ni lah Domer ni adalah Anti Untuk Seorang Engkau Kita ganti Nama Diri yang Kedua Maksudnya kita bercakap Dengan orang yang berada Di hadapan kita Yang digunakan Untuk Feminine Tandanya Ta Di awal perkataan Ya nun Berbaris atas Di akhir Perkataan Ta di awal perkataan Ya nun Berbaris atas Di akhir Perkataan Baik Ini tak berapa Penting sangat Untuk kita Nengat tanda Setakat untuk Maklumat sahaja Kenapa Kerana saya bimbang Kita akan Tertukar dengan Ta di awal perkataan Wau nun Berbaris atas Akhir perkataan Ini apa Untuk apa Antong Ini untuk Antong kan Ta juga Tapi Wau nun Untuk Antong Ta juga Tapi untuk Ya nun Dia adalah untuk Antong Antong Beza dia Baik Kalau Kalau madi dia Madi dia Anti ni Anti ni Madi dia Tak Baris bawah Tak baris bawah Andai sebelum dia Sukun Betul Antara dua Tanda anti dan tanda antum Utamakan Ingat tanda antum Kan Sebab Manda anti Dalam Quran Tak banyak Antong Berbeza dengan antong Sangat banyak Digunakan dalam Dalam Quran Baik Maka terjemahnya adalah Engkau Contoh Hal takra'in al-Qur'ana Hal takra'in al-Qur'ana Coba suara sikit Takra'in al-Qur'ana Baik Perkataan Perkataan Takra'in al-Qur'ana Kita ada Ta di awal perkataan Yanun Berberi atas Di akhir Perkataan Dia ada dua tanda Tanda depan dan juga Tanda di Belakang Maza Tadrusina Ta di awal Perkataan Yanun Berberi atas Di akhir Perkataan Tadrusina Dia adalah Feil Maza Siapa tahu Maza Terjemahan dia apa 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 Yang awak belajar Tadrusina Kau Belajar Apa yang kau belajar Apa yang kau belajar Nak jawab macam mana Al-Lurah Al-Arabiyah Al-Lurah Al-Arabiyah Kenalah ada depan Dia tanya Maza Tadrusin Kenalah guna Perkataan dia juga Ad-Juru 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 Al-Arabiyah Al-Arabiyah Saya belajar Bahasa Arab Baik Tatlubina Minallahi Tatlubina Minallahi Perkataan Tatlubina Ta di awal Perkataan Yanun Berberi atas Berkataan Maka dia adalah Fiil Mudarik Hal Tasma'ina Darsajayi Dan Perkataan Tasma'ina Ta di awal Perkataan Yanun Berberi atas Di akhir Perkataan Tasma'ina Dia ada fiil Mudarik Baik Hal Apakah terjemahan Untuk hal Adakah Adakah Tasma'ina Tasma'ina اد Tasma'ina What Pelajaran Pelajaran Tengah Ad-Darsah Apa Ad-Darsah Pelajaran 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 Jai'idan Jai'idan Bagus Dengan baik Adakah engkau mendengar pelajaran Dengan baik Adakah engkau mendengar pelajaran Dengan baik Jangan jawab Tak harap Nahi 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 Ataupun Saya tidur Terusnya Perkataan Tadi awak perkataan Yang aku beri atas Perkataan Tata kalamin Dia adalah Ma'zal Ma'zal Maksudnya apa Tidakkah 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 Ataupun adakah Adakah engkau masih Tata kalamin Tapi kalau adakah Apalah kan Dalam Quran Maka adakah tidak Ini masih Adakah engkau masih Bahasa Arab Katakan kalamin apa Berkata Berkata Adakah engkau masih Berkata Ataupun berbicara Al-Arabiyah Dalam bahasa Arab Ada satu Maksudnya Tanda Madi ke mudorek Nak cakap Dengan lelaki ke Dengan perempuan So tanda tu yang Penting untuk kita Nak mahikan Kalau nak bercakap Dia kena mahikan Kena hafal lah Kena hafal Kalau Quran Kalau bila baca Quran Kemahiran Apa Mengenal pasti Mata tu tajam Nampak Ya waunun Ta waunun Ta bari depan Ya bari depan Kemahiran itu Yang kita nak Kemaskan insyaAllah Semua contoh ni Jangan carilah dalam Quran Tak ada Ini semua contoh yang Ayat tu saya cipta sendirilah Baik Ini Ada berapa ayat Satu Dua Dua ini sahaja Ayat dalam Quran Yang menggunakan Fe'il ma'u Untuk anti Dua ni sahaja Baik Yang pertama Pada surah Surah yang ke-11 Ayat ke-73 Surah 11 Ayat ke-73 Fiman Allah Qalu Ata'jabina Min amrillah Rahmatullahi Wabarakatuh Alaikum Ahlul Bait Innahu hamil Malika perkataannya Tak 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 Kita potong So tinggal Tak 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 Potong Tak Kita buang Sebab dia bukan sebahagian daripada perkataan Perkataan apa tu Adakah Kita perkataan paling pendek Ke Dua huruf kan K-I Ke Bahasa Inggeris pun dua rasanya paling ada Bahasa Inggeris ada satu A Tak Ada yang tanya Apa tanda dia Tanda dia Ta dengan Yanun Tanda untuk Tak 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 Maka dia adalah Fi'amu Dore 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 ni adalah Anti Baik Seterusnya Kalau Nahnu ulu Kuwatin Wa ulu Baqsin Shadidin Wal amru Ilaike Fangzuri Maza Tak Murin Tak Murin Perkataan Tak Murina Tandanya Tandanya Tadi awak perkataan Maka dia adalah Fi'amu Dore Ant Dormir Amir Ant Ini dua sahaja tempat dalam Quran yang menggunakan fi'amu Dore Untuk Yang lain InsyaAllah Tak ada Kalau ada tapi saya tak perasan Saya mohon maaf Saya mohon maaf Setakat yang saya Baca Hanya dua ini sahaja Fi'amu Dore Anti yang ada dalam Dalam Al-Quran Jadi tak Tak banyak lah Kalau kita tak berapa Nak ingat tanda pun Tak apa Tapi kalau kita dah ada mindset Fi'amu Dore Mudah Apa mindset Fi'amu Dore Dia tanda depan Belakang Tanda depan Dan juga Belakang So bila kita jumpa huruf Ta kan Kita sensitif Eh Ta ni tanda untuk fi'amu Dore So kita tengok Eh belakang ada Yanun So Kalau kita jumpa Ta depan Kita Belakang tu Kita akan terus tengok Dia bari depan ke Dia Waunun ke Ataupun dia Yanun ke Yang penting huruf depan tu kita Nak cam dulu Kita jumpa Ya Tapi ustaz kalau Anan Anu Dia depan je kan Betul Tapi belakang pun ada juga Baris je lah Baris Baris Kita jumpa Ya Awal perkataan So kita Belakang apa Belakang baris depan Ataupun belakang dia ada Waunun baris Baris atas Dan Huruf depan tu kita nak Camkan Empat huruf Yaitu Alif, Nuh, Ta dan juga Ya Perkataan Ani Ta tu Tapi Ta dengan Ya Banyaklah dalam Al-Quran Baik Haji Isas ada nak tanya soalan Haji Isas Cukup lah Ustaz Tadi slot tadi Lama sangat Saya kalau Haji Isas Yang start Saya tu Apa Haji Isas nak tanya ni Baik Haji Isas tak tanya Saya sahaja nak kongsi Saya sahaja nak kongsi Perkataan Rahmatullah Rahmatullah Dalam Al-Quran Dia sama dengan Perkataan As-Samawati Ada waktu dia tulis Rahmatu yang begitu Satu lagi Rahmatu yang Begini Ada dua bentuk Ta dalam Al-Quran Ketika mana Tulis Allah menyebut perkataan Rahmatu yang terbuka Ta Ta yang Marbutuh pula Jumpa As-Samawati hari tu Alif kecil As-Samawati Alif besar pula Kita hanya akan perasan Bila kita dah mula Menghargai perkataan Perkataan Mula tengok pada Perkataan tu Walaupun kita Walaupun kita tak perasan Lagi hari ini Tapi Kita dah mula Ke arah itu Sudah satu Nima yang besar Yang Allah beri kepada kita Yang mungkin Allah tak beri Ada ramai orang lain Kita nak menghargai Perkataan yang ada Dalam Al-Quran Alhamdulillah Minggu ni tak ada Homework Sebab Sebab tak ada Contoh Tak ada homework Minggu Minggu ini Baik Cuma Ya saya Ustaz Tolong explain Kelas yang coming Okey baik Sebelum tu Cuma nanti Saya akan whatsapp di grup Beberapa ayat Untuk kita cari Fe'al Mahdi Dan juga Fe'al Mudarik Yang telah kita Pelajari Boleh? Boleh Boleh Ulang kaji sikit lah Sebab kita mungkin Tak sempat nak cover Dan telah semua Kita nak buat ulang kaji sikit Baik Baik lah Setelah kita dah habis lah Sampai sini saja Nak kongsikan Apa tu Kelas yang Hajah Nuriyah Terima kasih kerana